Bagaimana bisa terjadi kawin pesanan antara warga Singkong dengan negara lain terutama ERC Taiwan? Nah pada saat wawancara rata-rata mereka mengakunya kemana? Hanya buat paspor mau kunjungan ke Malaysia, wisata Malaysia, belum pernah ada mengatakan ke Tiongkok, ke Taiwan. Nah kalau itu perempuan muda, kalau dia mengatakan ke Tiongkok atau ke Taiwan pasti kami cekah. Nah masalah mereka melakukan perkawinan di luar, ya kami bukan kewenangan lagi untuk menjangkau sampai ke sana. Nah maka oleh itu kami sering sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan di ruangan, di pemohon kolorami, saya sendiri langsung sosialisasi tentang perkawinan ini. Jangan mau kena tipu raya oleh orang-orang itu. Tapi kalau mereka melakukan perkawinan di luar kami, itu sudah kami tidak bisa mengontrolnya, bahwa itu mereka mau perkawinan kontrak, kawinan apa semua, karena itu sudah bukan kewenangan kami lagi. Jadi selama mereka bikin paspor memenuhi persyaratan, dan pada saat wawancara tidak ditemukan indikasi dia melakukan itu, kami loloskan. Dan bahkan di sini sudah banyak kami mencegah, menunda yang mau melakukan perkawinan itu di pemberian paspornya. Contohnya, pernah kejadian ya Pak? Pernah, pernah, saya sering. Mereka mengagumkan perkawinan, pada saat wawancara, saya ikut serta mewawancarain, ternyata dia hanya foto di studio. Ya, foto di studio. Situ yang saya langsung tanyakan, itu adalah bohong. Pernah kita hanya tuliskan kasus saya, kasus penindakan, untuk ikuti orang itu kemana itu, pasti ada di situ. Perti yang berangkat, itu sudah kabur semua. Itu pernah kita lakukan. Itu warga Singgawang, Pak. Wah, warga...